Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini walaupun tidak hujan Tapi rintik-rintik air berjatuhan Dari langit dan tanah basah Jadi memang Desember Kayaknya memang bulan hujan itu gede Makanya disebut Desember Gede-gede ini sumber katanya orang Jawa Daripada bulan ini Sebenarnya sampai Januari ya Tapi tergeseran musim kan nampak jelas sekali Jadi tidak seperti dulu April, October, April itu Alham masih konsisten ya Tadi pagi saya dapat disapa oleh seorang teman dari Sekarang tinggal di Inggris Tahu kotanya dimana ya Memang alumni dari akademik yang tempat saya kuliah dulu Memang bertualang kemana-mana Jadi yang satu ada di Inggris Dia dulunya pelukis cat air gitu ya Bambang Wijonarko namanya ya Dia pelukis cat air Kalau melukis rumput Masya Allah Teliti banget Jadi waktu suka masih bareng-bareng Di sanggar dulu ya Kalau saya mati dia melukis duduk di bawah Loh teliti cermat banget Yang satunya lagi di Perancis Di Paris Namanya Serudi Dia dari Tulung Agung Bukan tahu kenapa bisa terdampar di Perancis ya Memang perjalanan hidup seperti itulah ya Sekarang masih di sana Dan kita masih berkomunikasi lewat Facebook Ya Tim Faris Dia pulang ke Surabaya Ketemu Saya diajak menginap di rumahnya Pulang di beli baret Alakalundulillah Sudah lama pengen punya baret ala Pak Tino Siden Itu ternyata Ada rezeki Dia punya dua Eh si kisi jeding Jadi enaknya punya teman seperti itu ya Saya teringat kisah Masa lalu ya Waktu masih tinggal di Surabaya Kehidupan Budaya memang pada saat itu Sangat Estimewa ya Sangat menarik sekali Dan Kayaknya sulit mengulang Dan memang mungkin tidak bisa diulang ya Tapi Surabaya waktu itu Di dalam sisi budaya Menjadi kota Apa namanya Global ya Mondial Dunia Karena Pertukaran Budaya itu Sangat Kental ya Dan Frekuensinya Cukup Baik ya Cukup rapat Sekarang susah Apalagi kena Pocovid Nah Saya Masih kuliah Dan semester Apa ya Semester Dua atau tiga Begitu Ada perkuliahan Yang baru Waktu itu Perkuliahan baru Yang judulnya Basic Humanities Atau ilmu budaya dasar Jadi baru Diperkenalkan Tahun 80-an Kalau tidak salah itu Dan Dosenya adalah Pak Budhidharma Pada waktu itu Pak Budhidharma Ya Masih Belum Artinya Belum Setenar sekarang Sekarang Sudah beliau Almarhum Dan Pada waktu itu Beliau juga Dosen Dosen di IGB Negeri Saya Mengikuti Perkuliahan Budaya dasar Walaupun Hanya Dua semester Dalam satu Apa Semester Keberapa Saya lupa Beliau Memang Orangnya Cool Begitu Nah Setelah Saya Ke Jember Hubungan Dengan Surabaya Masih Terdikat Terpaut Lalu Pada suatu hari Saya mendapat Berita Dari Teman-teman Ini Pak Budhidharma Mau memberi Kuliah Di PPIA PPIA Itu Perhimpunan 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 Indonesia Amerika Waktu itu Bukan PPIA LIA LIA Jadi Yang namanya LIA Lembaga Indonesia Amerika Nah Kul Memberi cerama Judulnya Tentang Puisi Saya lupa Lengkapnya Tapi Yang pasti Beliau Akan Menguraikan Pengalaman Pribadi Sulilu Puisi Disitu Saya Jati Tertarik Tapi Saya sudah Dijember Bagaimana Ke Sulapai Beruntung Pada saat itu Saya tinggal Di rumah Yang Bertetangga Dengan Seorang Masinis Masinis Itu Sopir Sopir Kereta api Wah Tahun 80-an Sopir Kereta api Saya Bilang Saya mau Peserah Bayan Nanti Nah Dia menawarkan Ikutan Saya saja Pak Nanti Di Lok Di Lok Di Loko Jadi Di Di Depan Wah Menarik Ini Saya Akhirnya Nanti Ketemu Di Stasiun Ya Tahun Tahun Itu Kan Agak Bebas Begitu Ya Seperti Sekarang Jadi Saya Diajak Naik Bersama Dia Di Di Apa Lokonya Diesel Itu Di depan Jadi Anda Pasti Gak pernah Kecuali Kalau Anda Seorang Masinis Juga Saya Duduk Lebih Banyak Berdiri Daripada Duduknya Memang Tidak Ya Ada Tempat Duduknya Tinggi Dibar Gitu Ya Tapi Kan Tidak Banyak Jadi Berdiri Saja Masih Muda Jadi Tahes Masih Jadi Jember Surabaya Berdiri Enggak Masalah Ya Nah Saya Naik Di Apa Lok Loko Itu Wah Begini Rasanya Kereta Api Dengan Apa Naik Tidak Tidak Gerbong Di Kereta Ya Tapi Di Kepalanya Wah Akhirnya Kita Turun Saya Turun Di Kupang Malam Ini Ya Di Jember Mulai Jember Siang Kalau Saya Sampai Di Surabaya Ya Sudah Malam Malam Langsung Saya Ke Dokter Sutomo Dokter Sutomo Itu Perpustakaan LIA Namanya Ya Lembaga Indonesia Amerika Saya Kurang Tahu Sekarang Kayaknya Sudah Pindah Di Kisimpang Dukuh Namanya Berubah Meljadi PPIA Perhimpunan Persatuan Indonesia Amerika Saya Pernah Berkunjung Sekali Dengan Sesua Saya Ke Sana Apa Itu Untuk Menjenguk Melihat Suasananya Bagaimana Nah Begitulah Setelah Sampai Di LIA Waktu itu Disana Masih Hanya Beberapa Orang Di Antaranya Sekarang Sudah Almarhum Semua Ini Di Antaranya Adalah Pak Krishna Mustajab Krishna Mustajab Itu Manajernya LIA Jadi Dia Seksi Kebudayaan Jadi Beliau Itu Yang Mengkoordinir Pameran Lukisan Kursus Melukis Ya Kursusnya Gratis Melukis Jadi Namanya Pak Krishna Mustajab Pelukis Dosen 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 Aksera Lalu Ada Pak Daryono Dia Pelukis Lalu Ada Dari Leilia Pak Joko Joko Tidak Salah Pak Joko Atau Teman Saya Namanya Joko Sulomar Hendul Di Sana Masih Ingat Kurang Lebih Hanya Empat Orang Ditambah Dengan Pak Putih Sendiri Kita Ngobrol Di Teras Sambil Sambil Menunggu Biasanya Kalau Sudah Acara Begini Memang Walaupun Surabaya Itu Puta Besar Tapi Saat Itu Dunia Seni Dan Sastra Itu Kayaknya Belum Begitu Marah Bahkan Kalau Ada Kegiatan Pameran Apa-apa Di Gute Institut Punyanya Jerman Itu Juga Terbatas Surahnya Paling 25 30 Gitu Bagi Kita Malah Enak Artinya Kita Bisa Menikmati Kegiatan Itu Dengan Asik Baru Kalau Nanti Ada Pembukaan Pameran Dilihat Agak Rame Seremonial Biasanya Ada Lumayan Banget Jadi Gitu Kita Sambil Menunggu Berdiri Pintu Dibuka Itu Disediakan Hidangan Snack Jadi Ngambil Satu-satu Jadi Asik Kehidupan Seni Rupa Kayak Gitu Saya Rindukan Sebenarnya Di Kota Jember Ini Tapi Susah Banget Ya Terus Sambil Menunggu Kita Ngogol Kemudian Setelah Cukup Lama Ternyata Kok Penghujungnya Tidak Bertambah Hanya Lima Orang Yang Ini Lalu Akhirnya Diputuskan Ini Acaranya Terpaksa Kita Tunda Sejak Gitu Lah Kalau Yang rumahnya Surabaya Ya Tidak Masalah Saya Ini Kan Jember Waduh Malam Malam Begini Naik Ke Surabaya Ke Jember Lagi Tapi Kan Saya Sudah Janjian Dengan Tetangga Saya Tadi Nanti Polanya Saya Tunggu Di Gubeng Pak Nanti Saya Juga Ada Oke Tidak Tau Ya Waktu Itu Belum Ada HP Juga Komunikasi Kok Lancar Juga Jadi Bisa Pas Gitu Oh Iya Ketemulah Sekarang Ngeribet Mesti Pakai Kontak Saya Sampai Tunggu Dimana Diloket Sampai Malah Kadang Mesh Karena HP Nya Apa Kehabisan Pulsa Seperti Itu Ya Nah Sampai Di Sudut Sana Diputuskan Bahwa Acara Ditunda Waduh Ya Apa Boleh Buat Tapi Ya Beruntungnya Kita Punya Kesempatan Waktu Ngobrol Ngobrol Ya Dan Diantaranya Apa yang Diungkapkan Pada WT Yang Masih Teringat Saya Ada Dua Hal Yang Pertama Apa Solilokui Itu Apa Solilokui Itu Ternyata Pengalaman Pribadi Dari Sol 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 Solitude Kemudian Solo Solo Itu Sendiri Bukan Solo Surakarta Ya Bahasa Inggris Solo Singer Penyanyi Tunggal Solo Rider Sopir Tunggal Seperti Solo Solo Pianis Nah Kayak Gitu Gitu Ya Solo Likui Artinya Pengalaman Pribadi Pengalaman Yang Sangat Personal Tentang Puisi Ya Untungnya Waktu Rama Itu Walaupun Tidak Berlanjut Ada Naskah Yang Kita Dapat Kemudian Salah satu Yang Lain Yang Kedua Yang Saya Catat Bahwa Apresiasi Puisi Itu Menandai Sebuah Menandai Sebuah Intelektualistas Nah Jadi Conan Beliau Melihat Konteksnya Di Inggris Di Inggris Kalau Orang Yang Paham Intelektual Itu artinya Dia paham Puisi Nah Ini Unare Kan Dalam Pengertian Tentu Saja Puisi Karena Disana Kan Banyak Penyair Penyair Yang Sudah Kelas Dunia Jadi Pemahaman Puisi Merupakan Satu Indikator Intelektualitas Nah Ini Yang Sangat Menarik Dan Ketika Kita Melihat Bahwa Apresiasi Puisi Di Sini Masih Harus Gencar Ya Lalaupun Sekarang Ada Sastra Digital Sastra Digital Ini Memungkinkan Orang Mengakses Sastra Lebih Baik Seharusnya Tapi Apakah Ini Menjangkau Kaum Intelektual Itu Masalahnya Ya Jadi Lalu Bagaimana Sastra Sastra Itu Mendapat Apresiasi Di Kalangan Yang Luas Tentu Ini Menjadi Masalah Kita Bagaimana Apresiasi Itu Ditumbuhkan Di Sekolah Tentu Tidak Hanya Tanggungjawab Guru Bahasa Indonesia Tentunya Jadi Kita Menemukan Sebuah Atau Mendapati Sebuah Apa Namanya Opini Persepsi Yang Klise Yang Apa Ya Klise Klise Itu Artinya Ya Kok Begitu Begitu Saja Bahwa Urusan Sastra Urusan Guru Bahasa Indonesia Tentu Tidak Memang Di Dalam Kurikulum Mungkin Disebutkan Dinampakkan Di Sana Materi Sastra Itu Masuk Ranah Bahasa Tetapi Ketika Puisi Itu Memuk Tidak Hanya Bagian Dari Satu Bidang Bukankah Kita Sekarang Bersif Apa Itu Memang Ter Lipat Dalam Satu Ranah Yang Integratif Jadi Seluruh Bidang Itu Bisa Terkait Kolaboratif Dan Pendidikan Sudah Mulai Diarahkan Pada Sekolah Merdeka Kampus Merdeka Jadi Sesungguhnya Di Ranah Apapun Sastra Itu Bisa Dilibatkan Atau Terlibat Karena Dia Hanya Tidak Hanya Berkutat Beran Tentang Masalah Sastra Tapi Aspek Kehidupan Juga Masuk Di Dalamnya Ini Menariknya Saya Punya Banyak Buku Tentang Berbagai Ilmu Ya Di Tentu Yang Saya Miliki Itu Berbahasa Inggris Saya Mendapati Bahwa Buku Buku Misalnya Sosiologi Untuk Ilustrasi Materi Yang ada Di sana Itu Tidak Hanya Angka Angka Kemudian Foto Tetapi Juga Lukisan Nah Itu Ilustrasi Lukisan Artinya Apa Artinya Ekspresi Atau Ekspresi Seni Itu Juga Mengekspresikan Masalah Masalah Sosial Ketika Dilihat Dari Kacama Seni Rupa Seperti ini Dan Setelah Jadi Ada Keterkaitan Antara Berbanyak Aspek Kehidupan Dengan Masalah Seni Mungkin Masalahnya Disitu Ketika Kita Melihat Satu Masalah Itu Hanya Dilihat Dari Satu Sisi Keilmuan Dan Tentunya Ini Memang Bukan Pekerjaan Yang Mudah Untuk Memujudkan Itu Karena Butuh Wawasan Yang Baik Ketika Kita Mulai Mencanangkan Literasi Wawasan Maka Terbukalah Kesempatan Untuk Menjadikan Itu Sebagai Jalan Yang Harus Ditempuh Jadi Dengan Media-media Yang Ada Seperti Medsos Podcast Guru Bisa Berkolaborasi Dengan Banyak Kalangan Tidak Hanya Menyampaikan Ilmunya Mengajarkan Ilmunya Tapi Mengudang Narasi Narasumber Dari Bidang Lain Saya Bahasa Indonesia Kenapa Tidak Membuat Podcast Sendiri Kemudian Mewajibkan Muridnya Nonton Pada Hari-hari Tertentu Kemudian Dia Mengundang Narasumber Seorang Sastrawan Pelukis Untuk Berdialog Bersamanya Ini Tidak Mudah Lagi-lagi Karena Ini Butuh Kemauan Dan Kepedulian Dan Panggilan Mereka Yang Terpanggil Entah Itu Mudah Atau Tua Tidak Masalah Akan Menjadikan Ini Sebuah Apa Niat Sehingga Kita Tidak Berhenti Pada Slogan Slogan Yang Sering Kita Dengungkan Tetapi Juga Sudah Meng Implementasikan Dalam Praktek Tidak Hanya Menunggu Cuknis Dan Cuklak Tapi Langsung Dipraktikan Tanpa Rame-rame Dan Alhamdulillah Melalui Poisi Kolaborasi Yang Tidak Pernah Diteliti Oleh Para Akademisi Tidak Bapak Saya Tetap Berjalan Sembilan Tahun Sudah Lebih Dan Saya Melihat Makna Positif Dari Poisi Kolaborasi Itu Sebagai Sebuah Aktivitas Apresiasi Edukasi Akademis Macem-macem Begitu Teman-teman Sampai Disini Celoteh Pagi Dan Karena Hari ini Hari panjang Dan Ini Libur Masih Libur Sebagian Sekolah Badan Badan Masih Libur Dulu Walaupun Libur Sabtu Dianggap Apa Tapi Sekarang Sudah Menjadi Kenyataan Yang Tidak Aneh Lagi Dan Semua Orang Menikmati Juga Libur Dua Hari Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Badan